Halo everybody, balik lagi dengan gue Hildan. Di video kali ini gue mau ngebahas jam tangan lokal. Nah, ini tuh merknya Filipe Ritchie karena ini viral banget di TikTok. Oh iya guys, sebelum itu gue mau minta maaf banget kepada kalian semua karena 2 minggu kebelakang ini gue nggak upload video atau konten sama sekali. Ya, karena ada kesibukan di pekerjaan, juga ada urusan lah. Oke, langsung saja kita fokus ke jam tangannya ini. Oke, dari segi packaging seperti ini aja guys, quick reviewnya. Oke, berwarna hitam kayak gini. Kemudian jamnya seperti ini guys. Mantap banget. Oke, kita dapet apa ya, kita dapet baterai cadangan. Kemudian disini ada stiker juga. Udah apa ya ini ya, ini kartu garansi kayaknya. Nah, ini garansi dapet 1 bulanan. Oke, langsung saja kita ke bagian detailnya. Gue mau membahas lebih detail seputar jam ini ya. Oke, langsung saja let's go. Oke, jadi untuk detailnya seperti ini guys. Gue mulai dari packagingnya. Nah, kayak gini. Ini sobek sih, mungkin kurang lemnya ya. Oke, ini brandingannya. Filipe Ritchie. Oke, kita fokuskan ke jamnya dulu. Nah, ini dapet baterai. Kemudian, nah kayak gini. Kartu garansi. Ada stiker. Sama ini kayaknya, apa ya. Kayak buku petunjuk gitu. Kayak gini. Oke. Oke, kita pergadikan dulu. Untuk jamnya sendiri sih seperti ini guys. Nah, untuk jamnya seperti ini. Lebih dekatnya seperti ini guys ya. Nah, ini ada tulisan dual time. Kemudian disini ada alarm crown. Filipe Ritchie. Dan ini apa ya. Pelindung kacanya sih. Gak kurang tepat masangnya. Tapi gak masalah. Nah, untuk di bagian pencahayaan. Nah, itu ada berbagai warna ini. Ada biru. Kemudian, nah ini agak kuning gitu. Nah, ini warnanya ungu. Nah, ini agak putih gitu. Putih ke merah mudahan. Nah, ini tuh warna biru gitu. Nah, ini tuh warna biru gitu. Nah, ini tuh warna biru gitu. Kemudian, setelah biru. Ada banyak sih. Kemudian ini hijau. Oke, jadi seperti itu. Dan ini tuh ada apa ya. Sekitar dua model lah. Ada kayak stopwatch gitu. Kemudian, untuk jamnya seperti ini. Oke. Untuk strapnya ya. Untuk strapnya sendiri sih. Seperti ini guys. Nah. Jadi seperti ini. Kemudian di bagian belakang seperti ini. Quart movement. Splash resist gitu. Jadi, ini tuh bukan kayak anti air guys ya. Tapi lebih ke. Apa? Lebih bertahan ke cipratan air gitu. Oke. Nah, jadi untuk strap yang bagian lubang seperti ini. Aman sih. Untuk ininya juga itu lebih. Ini sih keras ya. Kemudian untuk kacanya juga keras. Jadi, Gak masalah lah. Kalau misalnya jatuh di calon atau apapun. Karena ini, Menurut gue, Tergolong kuat. Nah, jadi seperti ini guys. Mantap banget. Oke. Oke, langsung saja kita coba untuk styling. Let's go. ? selamat menikmati halo guys jadi seperti itu aja untuk di bagian detail dan stylingnya menurut gue jam tangan ini tuh worth it banget untuk harga berapa ya ini kemarin gue kop harga 65 ribu bayangin kalian bisa dapet jam seperti ini jadi jam tangan ini tuh alternatif dari jam kasio yang ini nih nah kalau itu kan harganya sekitar 700 atau 800an ribu nah kalau ini tuh cuma 65 ribu kalian bisa kop aja kalau kalian pengen ngekop link udah ada di deskripsi dan kelemahan untuk jam tangan ini itu ada di packagingnya guys jadi packagingnya kurang bagus dan kurang rapi kemudian jam tangan ini apa ya mungkin hanya tahanci peratan aja gak bisa masuk ke dalam air jadi ketika kalian wudu atau mandi atau berenang itu lebih baik dilepas guys karena menghindari kerusakan oke sih itu aja jam tangan dari Filipi Ricci ini tapi menurut gue jam tangan ini tuh kayaknya ya kayaknya itu bukan dari brand lokal dan ada beberapa item yang kemungkinan itu dibuat di Cina oke itu aja guys ngebahas jam tangan ini kalau kalian suka video ini atau mau mengikuti konten-konten yang akan gue buat ke depannya jangan lupa kalian like komen subscribe karena itu penting banget buat gue guys dan hitung-hitung support gue oke gue Hildan peace peace